Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali anak-anak pada pertemuan kita yang kedua Masih tentang materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Dalam hari ini kita akan membahas tentang KD.1 Menganalisis cara krisis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Dimana pada pertemuan pertama kemarin Kita telah membahas tentang apa itu pengakuan kemerdekaan secara de facto Dan apa itu pengakuan kemerdekaan secara di euro Seperti itu anak-anak ya Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia Dari negara-negara yang bisa dikatakan merupakan negara-negara yang paling awal Mengakui kemerdekaan kita Dimana nanti ada Palestina, Mesir, India, dan Australia Seperti itu anak-anak Baik kita mulai pada materi yang pertama Yaitu pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Palestina Jadi negara Palestina yang kita kenal sebagai negara yang selalu dilanda konflik Dengan perebutan wilayah antara Palestina dan Israel Negara ini merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Jadi pada saat itu 6 September 1944 Palestina dengan diwakili oleh Muhammad Syekh Amin Al-Husaini Mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto Jadi negara Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita secara de facto Atau secara kenyataan bahwa negara Indonesia itu benar-benar ada Seperti itu Nah pengakuan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini Ini diumumkan oleh Radio Berlin Di Jerman sana Dalam bahasa Arab dan disiarkan juga oleh Brutin Harian Al-Ahra Nah pada saat itu memang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu sedang Apa itu namanya Melakukan Pengasingan ya Pengasingan diri dari Palestina Pada saat itu dia menetap di Jerman Sehingga dia menyatakan pernyataan Pernyataan dan mendukung kemerdekaan Indonesia itu Berada di Jerman sana Seperti itu Kemudian itu ada gambar Di situ ada foto Mufi besar Palestina Yaitu Muhammad Amin Al-Husaini Bersama delegasi Indonesia Jadi Gambarnya Itu ya Tokoh dari Apa itu Mufi besar Palestina Yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto Seperti itu Selanjutnya Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia Dari Mesir Jadi selain Palestina Itu aja Ada satu negara lagi Yang mengakui kemerdekaan kita Yaitu negara yang Berada di kawasan Afrika Utara Yaitu Mesir Jadi Mesir itu mengakui Kemerdekaan secara Kemerdekaan Indonesia Secara de facto Pada 22 Maret 1946 Seperti itu Selain itu Mesir juga Menyakinkan Suriah Irak Qatar Serta Kerajaan Arab Saudi Untuk mendukung Kemerdekaan Indonesia Jadi Selain Mesir itu Mengakui secara de facto Dia juga Menyimpun kekuatan Menyakinkan Negara-negara Arab Untuk mendukung Kemerdekaan Indonesia Seperti itu Kemudian Dilanjutkan pada 10 Juni 1947 Mesir mengakui Kedaulatan RI Secara de facto Dengan menunjuk Haji Muhammad Rasjidi Sebagai kuasa Usaha Republik Indonesia Serta membuka Kedutaan besar Di Cairo Jadi Apa itu Selain mengakui Secara de facto Mesir juga Mengakui secara De facto Seperti itu Jadi Kalau Palestina Tadi merupakan Negara pertama Yang mengakui Kemerdekaan secara De facto Tetapi Mesir Merupakan negara Pertama Yang mengakui Indonesia Kemerdekaan Indonesia Secara de facto Dan De facto Seperti itu Jadi Kronologinya Seperti ini Pengakuan Kedaulatan RI Dari Mesir Jadi kita bisa melihat Yang pertama Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Mesir Yaitu 22 Maret 1996 Itu Kemudian Selanjutnya Abdurrahman Azam Ini adalah Sekretaris Jenderal Liga Arab Nah Dia adalah Salah satu Tokoh Liga Arab Memiliki pengalaman Hukum Terasanya luas Dan menjadi Perhatian Para Kedutaan asing Di Mesir Jadi Ini adalah Tokoh yang Berpengaruh Pada saat itu Kemudian ada Mohamad Abdul Muin Konsul Jenderal Mesir Di India Nah Ini Jadi Moham Abdurrahman Azam Pasha Mengutusnya Untuk bertemu Langsung Dengan Para Pemimpinan Indonesia Jadi Selain Mesir Konsul Konsul Perwakilan Mesir Yang ada Yang ada Beberapa Daerah Di Kawasan Asia Termasuk Di India Itu Juga Digerakkan Untuk Mendukung Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Seperti itu Kemudian Dilanjutkan Adanya Misi Diplomasi Indonesia Kemesir Nah Ini Yang Dipimpin Atau Diwakili Salah satunya Oleh Haji Agus Halim Kemudian Adanya Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir Yang terjadi pada 10 Juni 1947 Dimana Disitu Indonesia Diwakili Juga oleh Apa itu Haji Agus Salim Seperti itu Jadi Secara kebesar Kronologinya Seperti ini Anak-anak Selanjutnya Mengapa Mesir Kok bisa Memberi pengakuan Kemerdekaan Kemerdah Republik Indonesia Jadi Ratar belakangnya Apa Sebabnya Apa Yang pertama Adalah Persamaan Agama Jadi Karena Indonesia Itu Karena Indonesia Merupakan Negara Dengan Mayoritas Muslim Terbesar Itu Menjadi Salah Satu Penyebab Latar belakang Mesir Memberi Pengakuan Kepada Indonesia Seperti itu Kemudian Yang kedua Adalah Banyaknya Masyarakat Indonesia Adalah Mahasiswa Mahasiswa Indonesia Yang menuntut Ilmu Di Mesir Atau Di Al-Azhar Seperti itu Kemudian Yang ketiga Banyaknya Masyarakat Indonesia Yang bekerja di Mesir Jadi Memang Bukan Hanya pada saat Ini saja Memang Dari dulu Memang Banyak Masyarakat Indonesia Yang Mencari Pekerjaan Di Kawasan Arab Khususnya Mesir Dan Yang keempat Yaitu Banyaknya Masyarakat Indonesia Yang melakukan Haji ke Arab Jadi Karena Adanya Apa ya Komunikasi Dengan Orang-orang Arab Kemudian Mereka juga Bertemu dengan Orang-orang Mesir Ketika Berhaji Yaitu Menimbulkan Rasa Iba Atau Rasa Apa ya Kestia Kawanan Yaitu Mesir juga Mengakui Kedaulatan Republik Indonesia Seperti itu Nah Kemudian Bagaimana Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan Dari Mesir Nah Jadi Secara Kelihatan Tadi sudah Digambarkan Di Depan Kemudian Ini ada Sedikit Rinjiannya Ya Yang pertama Itu adalah Adanya Peranan Masyarakat Indonesia Yang belajar Di Mesir Nah Itu ada Universitas Al-Azhar Di Cairo Dan Universitas Zain Hassan Kemudian Ada di Kawasan Irak Dan Negara-negara Arab Lainnya Dimana Para Masyarakat Masyarakat ini Menanamkan Bibit Kemerdekaan Melalui Media Masa Yang ada Di Arab Jadi Mahasiswa-Mahasiswa Ini Dengan Kiki Menanamkan Bahwa Indonesia Itu Telah Merdeka Jadi Telah Lepas Dari Berenggup Penjajah Belanda Seperti itu Kemudian Yang kedua Adanya Utusan Indonesia Yang Mengunjungi Mesir Dalam hal ini Swandi Diperintahkan Untuk Mengunjungi Mesir Pada 7 April 1946 Dimana Dalam Kunjuan itu Swandi Mempunyai Tugas Atau Mendapatkan Mandat Untuk Menyampaikan Rasa Terima kasih Indonesia Kepada Liga Arab Karena Telah Memberi Dukungan Pada Kemerdekaan Indonesia Seperti itu Kemudian Yang ketiga Yaitu Pembentukan Panitia Pusat Sebagai Wakil Indonesia Di luar negeri Yang Diketua Haji Agus Salim Pembentukan Panitia Pusat Ini Juga Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Karena Apa Karena Dengan Adanya Pembentukan Panitia Pusat Ini Upaya Diperumasi Untuk Memperoleh Pengakuan Kedaulatan Dari Negara-negara Khususnya Negara-negara Arab Itu Dapat Segera Diwujudkan Seperti itu Kemudian Yang keempat Yaitu Adanya Kunjungan Yang Dilakukan Sutan Sahrir Dan Insinyur Soekarno Ke Mesir Dimana Kunjungan Ini Juga Merupakan Sebuah Penghargaan Dan Ucapan Terima kasih Indonesia Kepada Mesir Karena Mendorong Negara-negara Arab Untuk Membantu Perjuangan Indonesia Dalam Mendapatkan Kemerdekaan Jadi Memang Mesir Ini Memiliki Apa Ya Peran Yang cukup Vital Pada Awal-awal Pengakuan Kedaulatan Seperti itu Selanjutnya Peran Mesir Dalam Mendukung Kemerdekaan Indonesia Yang pertama Adalah Peran Dari Organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun Yang dimimpin oleh Sheikh Hasan Al-Bana Kemudian Yang kedua Adanya Aksi Pemuda Mesir Yang Berdimu Di Kedubus Belanda Di Cairo Jadi Salah satu Dukungan Mesir Dalam Mendukung Kemerdekaan Indonesia Yaitu Para Pemuda Mesir Berdimu Di depan Kedubus Belanda Di Cairo Sana Kemudian Yang ketiga Mesir Mengirimkan Delegasinya Yaitu Abdul Munim Ke Jogja Yang keempat Mesir Mendorong Agar Liga Arab Mengakui Kemerdekaan Indonesia Jadi Apa itu Namanya Bisa dikatakan Mesir ini Menghimpun Kekuatan Di Kawasan Arab Untuk Mengakui Kemerdekaan Indonesia Seperti itu Kemudian Yang kelima Penandatangan Persahabatan Antara Indonesia Dan Mesir Yang terjadi Pada tanggal 10 Juni 1947 Seperti itu Kemudian Mesir Di bawah Kabinet Ahmad Kasabah Pasnya Mengirimkan Resmi Ke Belanda Untuk Meminta Agar Belanda Bersedia Menghentikan Aksinya Di Indonesia Jadi Dukungan Mesir Terhadap Kemerdekaan Indonesia Itu Memang Bisa Dikatakan Total Jadi Tidak Hanya Sekedar Untuk Mengimpun Kekuatan Di Kawasan Arab Tapi Mesir Juga Apa Itu Namanya Langsung Meminta Kepada Belanda Yang Dalam hal Ini Adalah Sebagai Penjajah Dari Indonesia Seperti itu Selanjutnya Adanya Aksi Pemboikotan Oleh Para Buruh Di Pelabuhan Porsait Dan Terus Terhadap Kapal Belanda Jadi Apa Itu Jadi Masyarakat Mesir Pun Itu Juga Ikut Membantu Dalam Mendukung Kemerdekaan Indonesia Jadi Bukan Hanya Politisi Mesir Saja Yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia Tapi Juga Seluruh Masyarakat Mesir Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Yaitu Diadakannya Rapat Umum Oleh Organisasi Dan Partai Politik Mesir Yang Menghasilkan Beberapa Resolusi Salah Satunya Yaitu Pembaikotan Barang-barang Buatan Belanda Kemudian Adanya Pengusuhan Hubungan Diplomatik Negara-negara Arab Dengan Belanda Kemudian Penutupan Pelabuhan Dan Lapangan Terbang Di Wilayah Arab Terhadap Kapal Dan Besar Belanda Dan Pembentukan Rangkat Kesehatan Untuk Menolong Korban Agresi Belanda Jadi Dari Sini Bisa Kita Lihat Memang Dukungan Yang diberikan Indonesia Itu Tidak Setengah Setengah Jadi Memang Total Seperti itu Selanjutnya Negara Ketiga Yang Mendukung Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Yaitu India India Jadi Kalau Kita Berbicara India Tentu Hubungan Indonesia Dengan India Sudah Berlangsung Sangat Lama Sekali Bahkan Bisa Dikatakan Pada Awal Apa Itu Zaman Sejarah Indonesia Telah Berhubungan Baik Dengan India Nah Latar Belakang Yang Pertama Mengapa India Memberi Pengakuan Keberdekaan Terhadap Indonesia Yang Pertama Yaitu Adanya Persamaan Kebudayaan Dalam Hal ini Persamaan Kebudayaan Hindu Dan Buddha Jadi Kalau Kita Menilik Lebih Jauh Kebelakang Memang Apa Itu Namanya Kebudayaan Hindu Buddha Yang Terjadi Di Indonesia Itu Tidak Dapat Dilepaskan Dari Pengaruh India Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Adanya Persamaan Nasib Dimana Antara Indonesia Dan India Itu Pernah Sama-sama Dijajah Dijajah Oleh Bangsa Eropa Atau Bangsa Barat Dimana India Dijajah Oleh Inggris Indonesia Pun Pernah Dijajah Oleh Inggris Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Adanya Hubungan Dekat Antara Pemimpin Pemimpin Negara Dalam Ini Adalah Pada Menteri Pandit Jaworal Nehru Dengan Muhammad Hatta Seperti Itu Kemudian Yang Keempat Yaitu Adanya Peristiwa Indiaris Yaitu Pemberian Bantuan 500.000 ton Brass Kepada India Oleh Pemerintah Indonesia Ketika India Dilanda Bencana Kelaparan Seperti Itu Jadi Ini Beberapa Alasan Atau Latar belakang Mengapa India Kok Mau Beri Pengakuan Kepada Indonesia Seperti Itu Nah Kemudian Itu Ada Foto Itu Adalah Foto Bung Karno Dengan Para Pemimpin Pemimpin Negara Apa Itu Namanya Ketika Berlangsungnya KTT Non Blok Seperti Itu Ada Soekarno Kemudian Ada Yosef Bronsito Kemudian Ada Pandi Jawab Nehru Kemudian Ada Gamal Abdul Nasser Seperti Itu Ya Selanjutnya Proses Indonesia Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Dari India Jadi Bagaimana Prosesnya Hingga India Itu Mengakui Kedaulatan Indonesia Yang pertama Adalah Semangat Dari Para Pelajar Indonesia Yang ada Di India Jadi Lagi-lagi Peranan Pelajar Atau Mahasiswa Ini Memegang Peran Penting Dalam Mewujudkan Pengakuan Kedaulatan Indonesia Jadi Para Pelajar Ini Membentuk Yang Namanya Persatuan Putra Indonesia Di India Dimana Persatuan Putra Indonesia Di India Ini Mempunyai Tujuan Yaitu Membela Proklamasi Dan Mendesak Para Pemimpin India Untuk Mengakui Indonesia Sebagai Negara Yang Berdaulat Seperti Itu Sedangkan Tugas Dari Persatuan Putra Indonesia Di India Tersendiri Itu Ada Dua Yang Pertama Membentuk Balai Penerangan Itu Menyiar Artinya Menyiarkan Dan Membuat Bulutin Bosur Bosur Yang Berkaitan Dengan Sebenarnya Apa Itu Indonesia Seperti Apalah Itu Yang Dijelaskan Kepada Para Masyarakat Di India Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Bekerjasama Dengan Persatuan Pemuda Indonesia Yang Beranggotakan Pelaut Indonesia Yang Bekerja Di Kapal-kapal Belanda Untuk Melakukan Aksi Mogok Seperti Itu Jadi Bisa Dikatakan Ini Adalah Sebuah Semangat Dari Kelompok Pelajar India Yang Cukup Gigih Dalam Mengwujudkan Pengakuan Kedaulatan Seperti Itu Yang Kedua Yaitu Adanya Diplomasi Sultan Sahrir Jadi Selain Para Mahasiswa Para Tokoh-tokoh Nasionalis Seperti Sahrir Itu Juga Melakukan Diplomasi Dalam hal Ini Yang Dilakukan Adalah Diplomasi Tentang Perjanjian Bantuan Indonesia Kepada India Tentang Pengiriman Padi Seperti Itu Jadi Diplomasi Ini Nantinya Menghasilkan Yang Dinamakan Sahrir Diundang Oleh Perdana Menteri India Dalam Sebuah Konferensi Yang Dikenal Sebagai Konferensi Inter Asia Dimana Di dalam Konferensi Tersebut Sahrir Berpicatu Mengenai Tentang Politik Negeri Politik Luar Negeri Indonesia Yang Bebas Aktif Kemudian Bangsa Bangsa Asia Harus Bersatu Demi Kepentingan Bersama Dan Menjalin Persahabatan Dengan Bangsa Lain Intinya Yaitu Sahrir Ingin Menunjukkan Bahwa Indonesia Telah Merdeka Dan Mencintai Tentang Perdamaian Seperti Itu Yang Ketiga Yaitu Proses Diplomasi Yang Dilakukan Oleh Muhammad Yata Dimana Muhammad Yata Pada Saat Itu Meminta Bantuan Kepada Perdana Menteri Pandit Jawa Nehru Untuk Diberikan Bantuan Senjata Akan Tetapi Keinginan Tersebut Tidak Dapat Terwujud Karena Disebabkan Oleh Pada Saat Itu Persenjataan India Dipegang Oleh Inggris Seperti Itu Anak Setelah Indonesia Membantu India Pada Masa Krisis Atau Penjana Kelaparan Kemudian Yang Kedua India Dan Australia Mengajukan Masalah Indonesia Ke Dewan Keamanan PBB Nah Ini Terjadi Ketika Pasca Terjadinya Agresi Militer Satu Nah Itu Masa Agresi Militer Satu Itu Apa Itu India Dan Australia Mengajukan Masalah Indonesia Belanda Itu Kedewan Keamanan Beba Hingga Akhirnya Dilaksanakan Perundingan Renville Itu Kemudian Yang Ketiga Yaitu Diadakannya Konferensi Asia Di New Delhi Dimana Dalam Konferensi Ini Dihadiri Negara-negara Di Kawasan Asia Arab Kemudian Afrika Dan Juga Negara-negara Barat Seperti Australia Kemudian Ada Selandia Baru Seperti Itu Jadi Dengan Adanya Apa Itu Berbagai Macam Konferensi Yang Dilakukan Atau Yang Dijetuskan Oleh India Itu Menjadikan Banyak Informasi Dari Negara-negara Lain Bahwa Ternyata Ada Negara Baru Yang Namanya Indonesia Hingga Mempercepat Pengakuan Kedaulatan Yang Dibutuhkan Oleh Indonesia Seperti Itu Selanjutnya Negara Keempat Yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia Yaitu Adalah Australia Jadi Walaupun Australia Itu Apa Itu Namanya Merupakan Negara Dominion Dari Inggris Namun Bisa Dikatakan Negara Ini Juga Negara Yang Paling Awal Mengakui Kedaulatan Indonesia Seperti Itu Nah Penyebabnya Apa Kok Australia Itu Sampai Mau Mengakui Kemerdekaan Indonesia Yang Pertama Adalah Hubungan Baik Antara Australia Dan Indonesia Yang Dimulai Sejak Penjanjian Jepang Seperti Itu Jadi Hubungan Ini Itu Diawali Dari Para Bumpa Kapal Dan Perwira Kapal Dari Indonesia Yang Dibawa Belanda Ke Australia Dimana Pekerja Dari Indonesia Ini Kemudian Berhubungan Dengan Asosiasi Pekerja Yang Ada Di Australia Sana Hingga Akhirnya Mereka Apa Itu Bekerja Sama Dan Mendukung Tentang Kemerdekaan Indonesia Seperti itu Kemudian Yang Kedua Adanya Persamaan Tujuan Yakni Sama-sama Ingin Menyingkirkan Atau Mengusir Jepang Seperti itu Karena Usia Sendiri Melihat Jepang Menjadi Sebuah Ancaman Hingga Akhirnya Kemerdekaan Indonesia Itu Harus Segera Diwujudkan Agar Jepang Dapat Pergi Dari Wilayah Indonesia Semacam Itu Selanjutnya Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan Dari Australia Nah Bagaimana Prosesnya Sampai Indonesia Mendapatkan Kedaulatan Dari Australia Yang pertama Yaitu Perang Tawanan Indonesia Yang Dibawa Ke Australia Oleh Belanda Jadi Para Tawanan Tersebut Memberitahu Maksud Dan Tujuan Belanda Tentang Ke Australia Hingga Akhirnya Terjadilah Yang Namanya Sabotase Yang Dilakukan Oleh Para Tawanan Terhadap Kapal-kapal Belanda Yang Ingin Melakukan Penyerangan Kepada Indonesia Semacam Itu Nah Pada Peristiwa Ini Kita Tidak Dapat Lepas Dari Peran Dari Para Buruh Yang Pada Waktu Itu Bekerja Pada Kapal-kapal Belanda Kemudian Yang Kedua Adanya Peristiwa Black Armada Apa Itu Yaitu Adanya Kabar Tentang Proklamasi Indonesia Oleh Buruh Kemudian Buruh Yang Bekerja Di Kapal Belanda Menyampaikan Berita Kemerdekaan Itu Kepada Rekan-rekan Sama Buruh Dan Berjanji Memberi Dukungan Terhadap Kemerdekaan Indonesia Semacam Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Aksi Pemboikotan Terhadap 6 Kapal Belanda Di Perabuan Brisbane Yang Terjadi Pada 24 September 1945 Yang Keempat Kunjungan Sultan Zahrir Ke Australia Jadi Dari Kunjungan Ini Australia Mendukung Republik Indonesia Dengan Aksi Pemboikotan Yang Leluhkan Oleh Australia Selain Itu Sultan Zahrir Juga Berpintado Kepada Masyarakat Australia Yang Menyatakan Bahwa Australia Adalah Teman Kemudian Yang Kelima Yaitu Adanya Peran Organisasi Indonesia Political Exile Association Yang Mengimpun Serikat Buruh Untuk Melancarkan Pembegatan Terhadap Semua Kapal Belanda Jadi Dari Beberapa Peristiwa Tentang Dukungan Australia Terhadap Kedolatan Indonesia Itu Banyak Dilakukan Oleh Kaum Buruh Seperti Itu Kemudian Yang Keenam Yaitu Adanya Peranan Dari Sentral Komite Indonesia Merdeka Dimana Organisasi Komite Ini Yaitu Didirikan Di Australia Oleh para Toko-toko Politik Yang Pernah Diasingkan Belanda Didigul Seperti Itu Aksi Dari Sentral Komite Komite Indonesia Ini Di Antaranya Yaitu Turun Kejalan Di Kawasan Melbourne Sana Dengan Meneriakan Long Life The Republic Of Indonesia Yang Kemudian Aksi Ini Dikuti Oleh Tentara Australia Selain Itu Aksi Dari Sentral Komite Indonesia Merdeka Ini Juga Menentang Tentang Adanya Terjadinya Agresi Militer Satu Yang Kemudian Membuat Australia Membawa Kasus Masalah Indonesia Dan Belanda Ke Dewan Keamanan BBB Semacam Itu Terakhir Yaitu Peran Australia Dalam Mendukung Kemerdekaan Indonesia Jadi Peranannya Apa Saja Australia Dalam Mendukung Kemerdekaan Indonesia Yang pertama Yaitu Adanya Partai Komunis Australia Dan Pimpinan Komunis Dari Serikat Buruh Perairan Australia Untuk Melarang Pemuatan Atas Semua Kapal Belanda Yang Mau Ke Indonesia Bisa Jadi Adanya Himbawan Bahwa Semua Kapal Belanda Yang Menuju Ke Australia Itu Tidak Akan Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Pemuatan Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Yaitu Menyerukan Adanya Pemogoan Terhadap Seluruh Kapal Belanda Di Australia Ini Terjadi Pada Tanggal 26 September 1945 Kemudian Pada Tanggal 28 September 1945 Adanya Aksi Unjuk Rasa Yang Dikelar Para Pekerja Pelabuhan Di Sydney Di Depan Kantor Kapal Belanda Dan Kantor Diplomatik Belanda Semacam Itu Kemudian Yang Ke 4 Oktober 1945 Australia Memfasilitasi Kembalinya Lebih Dari 1400 Tamanan Perang Belanda Asal Indonesia Yang Ada Di Australia Untuk Kembali Ke Indonesia Menggunakan Kapal Kargo Dari Pelabuhan Sydney Yang Kelima 31 Juli 1947 Maaf Itu 47 Bukan 97 India Dan Australia Mengajukan Masalah Indonesia Dan Belanda Ke BBB Ini Berkaitan Dengan Terjadinya Agresi Militer Satu Belanda Kemudian Tanggal 12 Agustus 1947 Australia Berhasil Menyakinkan BVB Bahwa Indonesia Punya Kedaulatan Punya Kedudukan Sederajat Dalam Persekretaan Indonesia Dan Belanda Hingga Akhirnya 25 Agustus 1947 Australia Menjadi Wakil Indonesia Dalam KTN Komisi Tiga Negara Itu Yaitu Penyelesaian Konflik Pasca Agresi Militer Satu Seperti Itu Nah Jadi Dalam upaya Pengakuan Kedaulatan Indonesia Dari Negara-negara Lain Ada Empat Negara Yang Paling Awal Mengakui Kedaulatan Indonesia Yaitu Ada Palestina Ada Mesir Ada India Dan Australia Materi Kitar hari Ini Mungkin Cukup Sampai Disini Mungkin Kalau Masih Bingung Kalian Bisa Putar Kembali Video Ini Sekian Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Salam Jash Merah